Video yang menunjukkan seorang wanita berkerudung menampar anak perempuan saat membagian rapor di Makassar viral di media sosial. Seorang wanita berinisial M yang ada dalam video tersebut berakhir ditangkap polisi. M ditangkap oleh pihak kepolisian setempat pada minggu 29 Desember 2019. Wanita dalam video tersebut tampak emosi dan menampar seorang murid perempuan yang ternyata teman anaknya. Dalam video tersebut, M menampar seorang anak berinisial DA, siswa SD Sipala, Makassar, ketika pembagian rapor pada Sabtu 28 Desember 2019. M dianggap telah melakukan tindak kekerasan pada anak kecil yang secara tidak sengaja melukai kepala anak tersebut hingga benjol. M diduga nekat menampar wajah DA lantaran emosi dengan kejadian yang menimpa anaknya sebelum hari Natal. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!